Intro Stasiun karantina pertanian kelas 1 Sorong yang beralamat di Jalan Selat Sunda Kompleks Bandara Deo Sorong pada selasa 9 Juni 2020 sore memusnahkan paket benih tumbuhan yang dikirim dari Taiwan namun tidak dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan atau fitosanitary certificate Bibit-bibit yang dimusnahkan tersebut semuanya dikirim lewat paket POS ke wilayah Papua Barat Pemusnahan itu dilakukan dengan cara dibakar di dalam tungku pembakaran khusus yang telah dipersiapkan Benih-benih yang dimusnahkan adalah benih jeruk, benih tomat, benih ceri, dan benih semangka mini yang ditahan pada 14 Mei 2020 serta hasil penahanan pada 22 Mei 2020 sebanyak 4 paket yang terdiri dari benih anggur, benih bunga, benih semangka, dan benih mangga Semua paket benih tanaman ini dikirim melalui kantor POS Sorong Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, Iwayan, Kertanegara menjelaskan pemusnahan benih-benih itu harus dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit tumbuhan yang mungkin terdapat pada benih-benih tersebut Kami wajib melakukan tindakan ini karena salah satu tugas dan musik kami di dalam hal membasu masyarakat Kota Sorong, Kota khususnya, Kota Barat, Kota umumnya agar terbebas dari penyakit-penyakit eksotik atau penyakit penyakit yang belum ada disini Ini berasal dari negara Taiwan, kita tidak tahu penyakit-penyakitnya disana, penyakit apa yang terjadi disana Dengan inilah seperti media pembawahnya, wajib kita struktur masalah penyakit itu dengan pemusnahan itu Ditambahkannya, pihaknya akan terus memperkatat pengawasan terhadap masuknya penyakit tumbuhan lewat bibit Ataupun benih-benih dari negara lain, apalagi dengan merebaknya wabah virus corona saat ini Diharapkan dengan pemusnahan ini dapat meminimalisir masuknya penyakit tumbuhan yang nantinya dapat mengganggu ketahanan pangan di Papua Barat maupun di Indonesia Dari Sorong, JC melaporkan